Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita mulai karena itu waktu sudah menunjukkan tepat pukul 9 Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamah Iwan dan Ahmad yang dihormati Allah SWT Atas itu yang pada pagi hari ini Berkenalkan sebelumnya anak membuka majelis Gilmubah pada pagi hari ini Dan semoga dengan kelahan di majelis pagi ini dapat menghabis dosa-dosa Yang telah anak antum melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung Bebaik yang tampak maupun tidak tampak Dan semoga dengan kita selalu berdua Dan semoga kawatir akan mengundangkan kita semua masuk menuju janah bergausnya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Sekala puji bagi Allah SWT Kita memujiNya Meminta pertolongan kepadanya Dan juga meminta ampun kepada Allah SWT Wa na'udzubillah min syururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Kita meminta perlindungan Kepada Allah SWT Dari keburukan-keburukan diri kita Dan juga dari keburukan-keburukan amal kita Barang siapa yang Allah berikan hidayah Maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya Sebaliknya Sebaliknya Barang siapa yang Allah sesatkan Maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya Wa nasyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa nasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kita bersaksi Bahawa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi Kecuali Allah semata Dan kita semuanya bersaksi Bahawa Nabi Muhammad SAW Adalah hamba dan rasulnya Beliau seorang hamba Sehingga jangan sampai dituhankan Dan beliau seorang rasul Sehingga jangan sampai didustakan Kita harus mencintai Dan memuliakan beliau S.A.W Allahumma salli ala muhammadin Wa ala ala muhammad Kama sallaita ala ibrahima Wa ala ala ibrahima Innaka hamidun majid Wabarik ala muhammadin Wa ala 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 muhammad Kama barakta ala ibrahima Wa ala ala ibrahima Innaka hamidun majid Jemaah sekalian Hadirin dan hadirat Ikhwati wa akhwati fillah rahimana Wa rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji hanya baginya Yang telah memudahkan kita untuk bermajlis Di tempat ini Mudah-mudahan Majlis kita ini Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan keikhlasan kita Dalam menghadiri majlis ini Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita semuanya Pahala yang agung Dan ilmu yang bermanfaat Yang bisa menyelamatkan kita Membahagiakan kita Dan memuliakan kita Di dunia ini Hingga di akhirat nanti Amin amin ya Rabbil alamin Jemaah sekalian Rahimana wa rahimakumullah Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang tema Doanya Penghuni Atau penduduk langit Doanya Penduduk langit Siapakah penduduk langit ini? Yang kita maksud dengan penduduk langit disini adalah Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala Tema seperti ini Tema yang sangat penting untuk kita angkat Karena Ini berhubungan dengan Rukun iman Yang kedua Ini berhubungan dengan Sesuatu yang sangat prinsipil Di dalam Islam Rukun iman yang kedua Yaitu iman kepada siapa? Kepada Malaikat Tema yang seperti ini juga akan Menjadikan kita Semakin kuat imannya Kepada hal-hal yang gaib Yang termasuk diantara Tandanya orang yang Bertakwa Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Di surat Al-Baqarah Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bahwa Al-Quran Itu adalah Petunjuknya orang-orang yang bertakwa Alif Lam Mim Dhalikal Kitab La Raibafih Kitab tersebut Yaitu Al-Quran Itu tidak ada keraguan sedikit pun padanya Hudal Lil Mutaqin Dan Kitab tersebut Menjadi petunjuk orang-orang yang Bertakwa Sifat orang yang bertakwa Yang disebutkan oleh Allah Pertama kali adalah Alladzina yu'minuna Bilgaib Yaitu orang-orang yang beriman Kepada sesuatu yang gaib Dan termasuk diantara Sesuatu yang gaib adalah Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala Pembahasan tentang malaikat Pembahasan Tentang hal-hal yang gaib Ini penting Dan ini termasuk diantara Sesuatu Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang sebelumnya Tidak banyak diketahui oleh Manusia Penting Membahas tentang Tema-tema yang seperti ini Doa Penduduk Malaikat Dengan membahas ini Kita tahu bahwa Malaikat itu Punya hubungan Dengan manusia Malaikat itu Punya doa-doa Kebaikan untuk manusia Dan kita juga akan tahu Bagaimana mendapatkan Doanya Malaikat Kita Kalau didoakan Oleh seorang Ustadz Saja senang Padahal satu Dan Ustadznya Juga banyak dosanya Kita didoakan Oleh Sheikh Oleh Ulama-ulama besar Dunia Senang sekali Dan kita Husnudhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan mengabulkan Doanya Padahal masih banyak Salahnya Mereka manusia semuanya Kullu bani adama Khatta Semua anak Adam Itu banyak Salahnya Walaupun Mereka adalah Orang-orang yang Bertakwa Tapi masih banyak Salah Berbeda dengan Para malaikat Mereka orang-orang Mereka makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mulia Mereka juga Tidak pernah Berdosa Sama sekali Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika mereka Berdoa Maka doanya akan Mustajab Jamaah sekalian Rahiman Warahmatullahi Sebelum kita masuk Ketema inti kita Ada baiknya kita Muraja'ah Tentang Malaikat Siapakah Malaikat itu Yang jelas Malaikat Adalah Makhluk Gaib Dan Kalau kita Membicarakan Tentang Sesuatu Yang gaib Kita tidak Boleh Asal Bicara Dalam Prinsip Ahlus Sunnah Waljamaah Seperti ini Ada dalil Baru kita Bisa Buka Mulut Tidak 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 ada dalil Kita harus Diam Tutup Mulut Kita Dalam Masalah Pembicaraan Dalam Masalah Tentang Malaikat Ini Karena Ini adalah Masalah Yang gaib Kita juga Harus Membawa Prinsip Ini Dalil Yang kita Bawa Harus dalil Yang Sahih Dalil Yang Benar-benar Valid Bukan Dalil Yang Lemah Al-Quran Kita Bisa Pakai Untuk Membicarakan Masalah Malaikat Ayat-ayat Yang menjelaskan Tentang Malaikat Dalam Al-Quran Kita Bisa Gunakan Dalil Untuk Menjelaskan Tentang Hakikat Malaikat Dalam Al-Quran Disebutkan Kabar-kabar Tentang Malaikat Wa Idh Qala Rabbuka Lil Malaikah Inni Ja'ilun Fil Ardi Khalifah Ingatlah Ketika Rabb Mengatakan Kepada Para Malaikat Sesungguhnya Aku Benar-benar Akan Menciptakan Makhluk Yang Akan Menjadi Khalifah Di Muka Bumi Aku Akan Menciptakan Manusia Disebutkan Disitu Bagaimana Malaikat Merasa Heran Dengan Apa Yang Allah Lakukan Para Malaikat Itu Mengatakan Apakah Engkau Ya Allah Akan Menciptakan Seorang Makhluk Yang Nantinya Akan Melakukan Kerusakan Di Muka Bumi Dan Nantinya Akan Menumpahkan Darah-darah Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Kami Sudah Terus Mensucikan Engkau Dengan Memujimu Maka Allah Mengatakan Sesungguhnya Aku yang Tahu Kalian Itu Tidak Tahu Kemudian Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada Para Malaikat Untuk Bersujud Akhirnya Mereka Bersujud Semuanya Kepada Nabi Adam Ini Kabar-kabar Tentang Malaikat Dan Masih Banyak Yang Seperti Ini Dalam Al-Quran Ketika Allah Katakan Ya Ya Ayuhalladzina Amanu Ku Anfusakum Wah Ahlikum Nara Wahai Orang-orang Yang Beriman Jagalah Diri Kalian Dan Jagalah Keluarga Kalian Dari Api Neraka Wa Quduhan Nas Wal Hijara Neraka Tersebut Bahan Bakarnya Adalah Manusia Dan Bebatuan Alayha Malaikatun Ghiladun Shidat Di neraka Tersebut Ada Malaikat Malaikat Yang Perangainya Mengerikan Dan Kata-katanya Kasar La Ya'sun Allaha Ma Amarahum Mereka Tidak Pernah Sekalipun Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Diperintahkan Dan Dia akan Melakukan Apapun Yang diperintahkan Kepada Mereka Ini Sifat-sifat Malaikat Disebutkan Di dalam Al-Quran Ketika Al-Quran Membicarakan Tentang Malaikat Kita Terima Hadith-hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sahih Kita Juga Terima Ijma' Para Ulama Ini Juga Dalil Yang Kuat Dengan Ijma' Kita Bisa Menjelaskan Tentang Malaikat Begitu Pula Perkataan Sahabat Yang Sahih Sanatnya Ini Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Menjelaskan Tentang Hakikat Malaikat Intinya Jemaah Sekalian Rahiman Rahimah Allah Pembicaraan Kita Tentang Malaikat Dan Mereka Adalah Makhluk Allah Yang Gaib Sehingga Kita Tidak Boleh Mengatakan Satu Huruf Pun Tentang Mereka Kecuali Apabila Dalilnya Kuat Dan Sahih Jemaah Sekalian Rahiman Rahimah Allah Tugas Malaikat Itu Berbeda Mereka Ditugasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Tugas Yang Bermacam Macam Yang Disampaikan Oleh Allah Dan Rasul Nya Hanya Sebagiannya Dan Kita Tidak Tahu Yang Lainya Makanya Yang Disampaikan Oleh Allah Dan Rasul Nya Kita Imani Kita Terima Yang Tidak Disampaikan Kita Diam Tidak Boleh Berkata Iya Ataupun Berkata Tidak Jemaah Sekalian Rahiman Rahimah Allah Ada Beberapa Tugas Malaikat Yang Disampaikan Kepada Kita Dengan Riwayat Riwayat Yang Sahih Seperti Misalnya Disana Ada Malaikat Yang Ditugasi Untuk Menyampaikan Wahyu InsyaAllah Kita Semuanya Kenal Siapa Malaikat Jibril Malaikat Jibril Ini Ditugasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Wahyu Malaikat Jibril Ini Malaikat Yang Paling Mulia Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Nazala Bihir Ruhul Amin Al-Ruhul Amin Al-Ruh Itu Malaikat Jibril Al-Amin Artinya Yang Terpercaya Itu Turun Dengan Al-Quran Jadi Yang Membawa Al-Quran Ini Menyampaikan Wahyu Ini Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Malaikat Jibril Malaikat Jibril Ini Juga Yang Menyampaikan Wahyu Kepada Nabi Musa Sebagaimana Disebutkan Di Dalam Kisah Seorang Pendeta Di Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Nabi Mendapatkan Wahyu Yang Pertama Nabi Merasa Ketakutan Menggigil Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dibawa Oleh Istri Beliau Khadijah Radiyallahu Ta'ala Anha Kepada Seorang Pendeta Pendetanya Mengatakan Ini Juga Yang Datang Kepada Nabi Musa Berarti Malaika Jibril Juga Menyampaikan Wahyu Kepada Nabi Musa Ini Malaika Jibril Dan Malaika Jibril Ini Disebutkan Di Dalam Hadith Yang Sahih Sangat Besar Sekali Dalam Bentuk Aslinya Punya Sayap Berapa Cuma 600 Malaika Jibril Itu Punya Sayap 600 Dari Mana Kita Tahu Dari Riwayat Yang Sahih Tidak Boleh Kita Membicarakan Masalah Yang Seperti Ini Dengan Riwayat Yang Lemah Lemah Tidak Kita Hanya Mendatangkan Riwayat Yang Sahih 600 Sayap Dan Ketika Sayap Tersebut Dibuka Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Saddal Ufuq Jadi Langit Semuanya Tertutup Oleh Sayap Itu Kita Sampai Nggak Bisa Lihat Langit Saking Besarnya Baik Ini Malaikat Jibril Disana Juga Ada Malaikat Yang Ditugasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menurunkan Hujan Dan Menumbuhkan Tertumbuhan Siapa Itu Ada Yang Tahu Ini Muraja'ah Muraja'ah Itu Maklumat Maklumat Yang Dulu Pernah Kita Pelajari Ada Malaikat Yang Allah Tugasi Untuk Mengatur Hujan Ini Hujan Turunnya Dimana Ini Makanya Kadang-kadang Sama-sama Mendung Tapi Yang Disana Hujan Yang Disini Tidak Kadang-kadang Sebaliknya Disini Hujan Disana Tidak Hujan Ada Yang Mendung Terus Tidak Hujan Hujan Ada Yang Kelihatannya Terang Ternyata Ada Hujan Malaikat Yang Mengatur Ini Allah Tugasi Malaikat Ini Begitu Pula Tertumbuhan Tertumbuhan Ini Tumbuhnya Ini Diatur Oleh Malaikat Namanya Malaikat Apa Mikail Jadi Malaikat Mikail Ini Tugasnya Untuk Mengatur Turunnya Hujan Dan Mengatur Ya Keluarnya Tertumbuhan Dari Muka Bumi Ada Malaikat Peniup Sangka Kala Siapa Israfil Jadi Tugasnya Disebutkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nama Malaikatnya Juga Dijelaskan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Imani Dan Kita Sampaikan Disana Ada Malaikat Penjaga Neraka Ini Ketuanya Jadi Malaikat Di neraka Nanti Banyak Makanya Dalam Ayat Tadi Yang Saya Sebut Yang Anak Sebutkan Alayhi Malaikatun Ghilazun Shidad Di neraka Nanti Ada Banyak Malaikat Yang Perangainya Itu Menakutkan Dan Kata-katanya Kasar Disebutkan Disini Para Malaikat Malaikatnya Banyak Tapi Mereka Ada Pemimpinnya Siapa Malaikat Malik Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Sebuah Ayat Ya Malik Liakdi Alayna Rabbuk Wahai Malaikat Malik Mintalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Mematikan Kita Saja Jadi Penduduk Neraka Nanti Kepengen Mati Kenapa Karena Kesengsaraan Yang Luar Biasa Mereka Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Siksaan Ketakutan Dengan Siksaan Panas Ya Dengan Siksaan Makanan Makanan Yang Sangat Menjijikan Tapi Mereka Harus Makan Minuman Minuman Yang Sangat Tidak Enak Tapi Mereka Harus Minum Makanya Mereka Mengatakan Ya Malik Minta Kepada Allah Agar Rab Itu Mematikan Kita Semuanya Ini Seperti Orang Di Dunia Ini Kalau Sudah Sakit Parah Ternyata Waktu Meninggalnya Masih Lama Itu Sering Meluh Kenapa Saya Tidak Mati Mati Karena Merasakan Beratnya Beratnya Sakit Di neraka Lebih dari Itu Intinya Di dalam Ayat tersebut Ada Nama Malik Sehingga Malik Ini adalah Nama Dari Pemimpinnya Para Malaikat Di neraka Nanti Ada Malaikat Penjaga Syurga Ini Juga Malaikatnya Banyak Malaikat Di Syurga Itu Banyak Disebutkan Di Dalam Surat Ar-Ra'at Jannat Jannatu Adni Yadkhulunaha Waman Salaha Min Aba'ihim Wa Azwajihim Wadhurriyatihim Wal Malaikat Yadkhuluna Alayhim Min Kulli Bab Salamun Alaikum Bima Sabartum Fani'ma Uqbaddar Orang-orang Yang Salih Nantinya Akan Memasuki Syurga Syurga Tersebut Syurga Yang Kekal Syurga Adn Syurga Yang Kekal Yadkhulunaha Waman Salaha Min Aba'ihim Mereka Akan Memasuki Syurga Ini Bersama Siapa Bersama Orang-orang Salih Dari Ayah-ayah Mereka Dari Pasangan-pasangan Mereka Isteri-istri Mereka Dan Dari Anak Keturunan Mereka Duriah Mereka Jadi Nanti Jemaah Sekalian Rahimah 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 Kita Ketika Masuk Syurga Allah Akan Dikumpulkan Bersama Orang-orang Salih Yang punya Hubungan Kekerabatan Dengan Kita Ayah-ayah Kita Anak-anak Kita Istri-istri Kita Akan Kumpul Bersama Dengan Syarat Salih Makanya Allah Katakan Waman Salaha Siapapun Yang Salih Dari Ayah-ayah Mereka Istri-istri Mereka Dan anak-anak Mereka Ini Kenekmatan Dan Kemurahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Allah Katakan Wal-malaikatu Yadakhuluna Alayhim Min kullibab Para Malaikat Itu Mendatangi Mereka Dari Semua Pintu Jadi Malaikat Di syurga Itu Banyak Malaikat Di syurga Itu Banyak Ada Pemimpin Yang Juga Siapa Namanya Malaikat Ridwan Jawaban Sekarang Rahiman Rahimah Kita harus Tahu Nama Ini Tidak Sahih Terus Bagaimana Sikap Kita Ustadz Apakah Kita Ingkari Jawabannya Kita Diam Tutup Mulut Jangan Salahkan Jangan Benarkan Karena Kalau Kita Menyalahkan Maka Harus Ada Dalil Kita Membenarkan Juga Harus Ada Dalil Wallahu Alam Nama Itu Benar Atau Tidak Jadi Tidak Kita Tidak Boleh Menyalahkan Juga Karena Menyalahkan Ini Juga Harus Berdasarkan Dalil Mana Dalil Kita Menyalahkannya Bisa Jadi Namanya Ridwan Bisa Jadi Namanya Yang Lain Maka Kita Harus Diam Disini Jangan Salahkan Jangan Benarkan Kita Tidak Punya Ilmu Sudah Diam Tidak Ada Riwayat Dan Kita Tidak Harus Memberikan Nama Kepada Malaikat Tersebut Yang Jelas Kita Tahu Di Syurga Ada Malaikat Yang Banyak Mereka Juga Punya Pemimpin Itu Yang Disebutkan Di Dalam Ayat Di Dalam Hadith Maka Itu Yang Kita Sampaikan Tidak Lebih Tidak Kurang Inilah Kejujuran Jamah Inilah Keilmiahan Yang Selalu Digaungkan Oleh Dakwah Sunnah Salah Seorang Ulama Salaf Imam Al-Thawri Sufian Al-Thawri Rahimahullahu Ta'ala Pernah Mengatakan Kalau Kita Bisa Tidak Menggaruk Kepala Kecuali Dengan Dalil Maka Itu Yang Kita Lakukan Harusnya Itu Yang Kita Lakukan Inilah Keilmiahan Agama Islam Itu Menjunjung Tinggi Keilmiahan Makanya Ayat 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 Pertama Yang Turun Apa Iqara Tentang Ilmu Bacalah Makanya Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Membuat Bab Babun Al-ilmu Qabla Al-Qawli Wal-amal Ilmu Dulu Sebelum Mengucapkan Sesuatu Sebelum Melakukan Sesuatu Ta'ib Jama'ah Sekalian Rahimah Rahimah Yang Berikutnya Ada Malaikat Yang Tugasnya Mencatat Amal Manusia Siapa Namanya Jama'ah Rakib Atid Ini Juga Bukan Nama Rakib Atid Itu Bukan Nama Itu Sifat Ya Sehingga Kita Tidak Boleh Mengatakan Bahwa Namanya Rakib Atid Rakib Atid Itu Artinya Orang Yang Selalu Hadir Dan Selalu Menyaksikan Rakib Dia Selalu Mengawasi Atid Selalu Hadir Jadi Mereka Memang Punya Dua Sifat Ini Jadi Dua Duanya Itu Rakib Bun Atid Yang Ada Di Kanan Ada Di Kiri Dua Duanya Punya Sifat Ini Dan Kita Tidak Tahu Namanya Mereka Yang Yang berikutnya Ada Malaikat Yang Tugasnya Memberikan Ujian Di Alam Kubur Ini Yang disebut Dengan Fitnatul Qabr Ini Yang disebut Dengan Fitnatul Qabr Jadi Ada Fitnatul Qabr Ada Azabul Qabr Fitnah Kubur Itu Maksudnya Adalah Ujian Ujian Yang Berupa Pertanyaan Pertanyaan Man Rabbuk Man Nabi Madinuk Ditanya Juga Tentang Al-Quran Ini Fitnah Kubur Ada Malaikat Yang Bertugas Untuk Memberikan Fitnah Kubur Ini Kepada Setiap Mayyid Siapa Namanya Mungkar Dan Nakir Ini Nama Yang Satu Namanya Mungkar Yang Satu Namanya Nakir Ada Disebutkan Di dalam Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sanatnya Hasan Taib Yang Berikutnya Ada Malaikat Yang Tugasnya Mencabut Nyawa Malaikat Ini Juga Banyak Jumlahnya Ya Sebagaimana Disebutkan Di dalam Sebagian Ayat Di dalam Al-Quran Tawafat Rusuluna Wahum La Yufarritun Ya Ini Di surat Al-An'am Jadi Ada Utusan Utusan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tugasnya Adalah Menyabut Mencabut Nyawa Dan Mereka Punya Ketuanya Punya Kepala Siapa Namanya Hah Israel Israel Ini Bukan Nama Yang Sahih Riwayatnya Tidak Sahih Ada Riwayat Riwayat Lemah Dan Ini Juga Disebutkan Oleh Para A'im Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimah Allah Ta'ala Dalam Salah Satu Perkataan Yang Menyebutkan Nama Ini Israel Ada Beberapa Ulama Lain Juga Yang Menyebutkan Nama Ini Israel Tapi Dari Sisi Riwayat Riwayat Yang Lemah Maka Sebaiknya Kita Tidak Memastikan Nama Itu Wallahu A'lam Namanya Siapa Kita Tidak Menyalahkan Nama Israel Kita Juga Tidak Membenarkan Nama Israel Yang Disebutkan Di Dalam Hadith Hadith Yang Sahih Namanya Malakul Maut Malaikat Kematian Di Dalam Hadith Hadith Begitu Pula Dalam Ayat Disebutkan Nama Ini Malakul Maut Maka Lebih Baik Kita Menggunakan Nama Ini Walaupun Sebenarnya Ini Sifat Malaikat Kematian Sifat Tapi Al-Quran Menyebutkan Nama Ini Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Menyebutkan Nama Ini Dan Tidak Ada Penyebutan Nama Israel Ada Yang Mengatakan Penyebutan Nama Israel Itu Dari Israel Ya Dari Kisah Kisah Bani Israel Diwayat Dari Bani Israel Makanya Kita Tidak Boleh Menyalahkan Kita Juga Jangan Membenarkan Karena Dua Sisi Ini Ya Harus Ada Dalilnya Baik Yang Berikutnya Ada Malaikat Malaikat Yang Mengatur Gunung Malaikat Malaikat Yang Ditugasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mengatur Gunung Ada Gunung Yang Harusnya Misalnya Bergetar Ya Ada Malaikat Nya Disa Ditugasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mengatur Gunung Itu Malaikat Ini Namanya Siapa Malakul Jibal Malaikat Gunung Ya Malaikat Yang Ngatur Gunung Gunung Malakul Jibal Disebutkan Di dalam Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Ada Juga Disana Malaikat Yang Berkeliling Di Muka Bumi Ini Untuk Menyampaikan Salam Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Innalillahi Malaikatan Sayyahin Yuballiguni An Umat Assalam Disana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Punya Malaikat Malaikat Yang Mereka Berkeliling Di Muka Bumi Ini Mereka Menyampaikan Kepadaku Salam Dari Umatku Jadi Kalau Kita Berpesan Kepada Para Jemaah Haji Para Jemaah Umrah Jangan Berpesan Sampaikan Salamku Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Sebenarnya Salam Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sudah Disampaikan Langsung Oleh Malaikat Antum Lebih Senang Disampaikan Malaikat Apa Disampaikan Orang Yang Penuh Dengan Dosa Ada Malaikat Malaikat Yang Allah Tugasi Untuk Ini Jadi Tidak Perlu Tidak Perlu Tidak Ada Tidak Ada Sunnah Tidak Ada Ajaran Yang Mengajarkan Demikian Tidak Ada Tuntunannya Para Para Sahabat Dulu Tidak Tidak Melakukan Yang Seperti Itu Karena Mereka Tahu Sudah Disampaikan Oleh Para Malaikat Yang Tugasnya Memang Untuk Itu Baik Disana Juga Ada Malaikat Yang Tugasnya Menghadiri Kajian Ilmu Disini Jamaah Ada Malaikat Malaikat Kita Percaya Iya Kenapa Kita Percaya Ada Dalilnya Yang Sahih Kita Tidak Melihatnya Iya Walaupun Kita Tidak Melihatnya Jin Saja Tidak Kita Lihat Tapi Mereka Bisa Melihat Kita Begitu Pula Dengan Malaikat Dan Kita Percaya Ada Jin Maka Kita Harusnya Juga Percaya Tentang Keberadaan Malaikat Malaikat Yang Seperti Ini Jamaah Sekalian Rahiman Warham Allah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Menyabdakan Innalillahi Malaikatan Yatufuna Fit Turuk Yaltamisuna Ahlat Zikr Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Punya Malaikat Malaikat Yang Mereka Berkeliling Di Jalan Jalan Mereka Mencari Ahli Zikir Orang Orang Yang Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Kita Ini Kita Sedang Berada Di Majlis Ilmu Dan Majlis Ilmu Itu Majlis Yang Mengingatkan Kita Kepada Allah Mengingatkan Kepada Hari Akhir Dan Itulah Zikir Malaikat Malaikat Akan Datang Ketempat Yang Di Dalamnya Ada Amalan Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amalan Mengingatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Yang Seperti Di dalam Hadith Lain Juga Disebutkan Tidaklah Suatu Mereka Duduk Di Salah Satu Dari Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Membaca Kitab Allah Mereka Mempelajari Kitab Tersebut Kecuali Akan Turun Kepada Mereka Ketenangan Dan Mereka Dinaungi Oleh Para Malaikat Ada Malaikat Malaikat Yang Tugasnya Seperti Ini Mereka Mencari Jari Orang Yang Berdikir Yang Mengingatkan Diri Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mereka Datangi Dan Mereka Naungi Dengan Sayap Sayap Mereka Makanya Kalau Kita Hadir Majlis Ilmu Seperti Ini Hati Kita Menjadi Tenang Ada Ketenangan Kenekmatan Hadir Di Majlis Ilmu Makanya Banyak Orang Yang Hadir Di Majlis Ilmu Itu Ngantuk Dan Alhamdulillah Tidak Karena Tenangnya Dia Subhanallah Majlis Ilmu Itu Majlis Yang Mulia Di Dalam Hadith Yang Tadi Yang Menjelaskan Tentang Malaikat Malaikat Tadi Di Akhir Hadith Ketika Allah Memuji Orang Yang Menghadiri Majlis Ilmu Seperti Ini Di Hadapan Para Malaikat Ada Malaikat Yang Mengatakan Ya Allah Ada Di Antara Mereka Orang Yang Mampir Saja Tujuannya Tidak Menghadiri Kajian Ilmiah Tidak Bertujuan Untuk Berdikir Di Situ Kata Allah Subhanahu Wata'ala Hum Qawmun La Yashqa Bihim Jalisuhum Mereka Itu Suatu Qawm Yang Orang Yang Menjadi Teman Duduk Mereka Itu Tidak Akan Celaka Tidak Akan Bersedih Inilah Kemuliaan Majlis Ilmu Yang Seperti Ini Jemaah Sekalian Rahiman Rahimah Rahimah Malaykat Termasuk Di antara Sifat Mereka Diciptakan Dari Cahaya Disebutkan Di dalam Sebuah Hadith Yang Sahih Khuliqatil Malaikat Min Nur Malaikat Itu Diciptakan Dari Cahaya Kalau Kita Tidak Tahu Hadith Seperti Ini Atau Tidak Ada Ayat Yang Menjelaskan Seperti Ini Maka Kita Tidak Akan Mempercayai Hal-hal Yang Seperti Ini Karena Ini Di luar Nalar Manusia Ini Tidak Bertentangan Dengan Nalar Kita Tidak Tapi Ini Nalar Kita Tidak Sampai Kesana Bagaimana Cahaya Yang Seperti Ini Misalnya Ini Cahaya Ada Cahaya Bisa Tercipta Darinya Malaikat Yang Sangat Besar Sangat Kuat Kemudian Sifat Mereka Sangat Luar Biasa Selalu Taat Kepada Allah Selalu Beribadah Tidak Pernah Bermaksiat Ini Kalau Tidak Disebutkan Ya Di dalam Riwayat Riwayat Yang Sahih Kita Tidak Akan Percaya Sama Dengan Masalah Bahwa Manusia Itu Diciptakan Dari Tanah Liat Bagaimana Tanah Liat Bisa Jadi Yang Seperti Ini Bahkan Lebih Sempurna Yang Seperti Ini Nabi Adam Lebih Sempurna Daripada Kita Kalau Tidak Ada Ayat Al-Quran Yang Menjelaskannya Atau Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Menjelaskannya Kita Tidak Akan Percaya Ada Jin Diciptakan Dari Api Iya Ada Siti Hawa Diciptakan Dari Tulang Rusuk Ada Nabi Isa Diciptakan Dari Dari Nafas Yang Ditiupkan Oleh Malaikat Jibril Jadi Nabi Isa Subhanallah Ditiupkan Sesuatu Akhirnya Menjadi Nabi Isa Karena Nabi Isa itu Ada Ibu Tapi Tidak Ada Ayahnya Baik Jemaah Sekalian Rahimah Termasuk Di antara Sifat Malaikat Jumlahnya Itu Sangat Banyak Ada Beberapa Hadith Yang Menjelaskan Masalah Ini Di antaranya Yang pertama Innal Innal Malaikata Tilka Laylah Fil Ordi Akthar Min Adad Al Hasa Sesungguhnya Para Malaikat Di malam Itu Di malam Laylatul Qadar Yang Ada Di Bumi Saja Itu Melebihi Jumlah Kerikil Jumlah Kerikil Di Muka Bumi Ini Berapa Malaikat Yang Turun Ke Bumi Di Malam Laylatul Qadar Melebihi Itu Hadith Dihasan Kana Oleh Sya'al Bani Rahimah Allah Ini Menunjukkan Bahwa Jumlah Mereka Itu Sangat Banyak Kalau Antum Ditanya Manusia Atau Kerikil Yang Lebih Banyak Di Buka Bumi Lebih Banyak Mana Kerikil Dengan Manusia Ini Menunjukkan Bahwa Malaikat Itu Jumlahnya Jauh Lebih Banyak Daripada Manusia Dalam Hadith Yang Lain Langit Sampai Mengeluarkan Suara Yang Menunjukkan Bahwa Dia Keberatan Suara Ini Namanya Dalam Bahasa Indonesia Kalau Misalnya Ada Ranjang Kemudian Dinaiki Oleh Orang Yang Sangat Gemuk Sekali Ada Suara Yang Menunjukkan Ranjang Itu Berat Menahan Beban Yang Ada Di Atasnya Suara Apa Itu Intinya Suara Suara Ini Menunjukkan Bahwa Langit Itu Merasa Keberatan Dan Pantas Langit Mengalami Yang Seperti Itu Kenapa Karena Tidak Ada Satupun Tempat Yang Sebesar Empat Jari Tidak Ada Satupun Tempat Di Langit Yang Luasnya Itu Seluas Empat Jari Kecuali Disitu Ada Malaikat Yang Dia Meletakkan Dahinya Ke Langit Bersujud Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Coba Antum Bayangkan Ini Berapa Banyaknya Malaikat Makanya Jangan Sampai Kita Merasa Bahwa Ibadah Kita Itu Dibutuhkan Oleh Allah Allah Tidak Butuh Sama Kita Coba Allah Punya Makhluk Yang Seperti Ini Banyaknya Dan Mereka Selalu Beribadah Kepada Allah Dengan Ibadah Yang Sangat Kuat Allah Tidak Butuh Lagi Dengan Kita Sebenarnya Allah Itu Ngasih Kita Kebaikan Saja Makanya Jemaah Sekalian Rahiman Rahimah Kalau Beribadah Ingatlah Bahwa Kita Yang Membutuhkan Ibadah Itu Bukan Allah Membutuhkan Ibadah Kita Allah Allah Mewajibkan Kita Beribadah Itu Karena Allah Tahu Bahwa Kita Sangat Membutuhkannya Makanya Allah Wajibkan Bukan Karena Allah Membutuhkan Ibadah Itu Tidak Allah Tahu Bahwa Kita Sangat Butuh Ini Akhirnya Allah Wajibkan Allah Tahu Ini Sangat Besar Manfaatnya Untuk Kita Makanya Allah Wajibkan Itu Kasih Sayang Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Kepada Kita Tidak Hanya Itu Allah Juga Persiapkan Nekmatnya Untuk Kita Kita Apa Bisa Beribadah Tanpa Nekmat Allah Tidak Bisa Allah Siapkan Taufik Agar Kita Mau Beribadah Tanpa Taufik Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kita Tidak Akan Bisa Beribadah Walaupun Sudah Ada Nekmat Ibadah Haji Betapa Banyak Orang Yang Kaya Tapi Tidak Tersentuh Hatinya Dengan Taufik Allah Untuk Melakukan Ibadah Haji Pergi Kajian Seperti Ini Banyak Orang Yang Bisa Menghadirinya Tapi Berapa Berapa Yang Tersentuh Dengan Taufik Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Menghadiri Kajian Kajian Yang Seperti Ini Amalan Amalan Ibadah Yang Lainnya Juga Demikian Sedekah Wakaf Akhlak Mulia Dan Juga Amalan Ibadah Yang Lainnya Banyak Orang Yang Bisa Melakukannya Tapi Siapa Yang Tersentuh Dengan Taufik Allah Siapkan Taufik Setelah Manusia Melakukannya Allah Kasih Pahala Subhanallah Dari Allah Untuk Allah Semuanya Ne'mat Kita Dari Allah Taufik Kita Dari Allah Kemudian Kita Beribadah Untuk Allah Kemudian Allah Kasih Lagi Pahala Apa Kurangnya Allah Untuk Kita Sebagai Hambanya Dalil Yang Ketiga Yang Menunjukkan Bahwa Malaikat Itu Jumlahnya Sangat Banyak Sekali Adalah Hadith Yang Menjelaskan Tentang Baitul Ma'mur Al Baitul Ma'mur Fissama Is Sabi'ah Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Langit Yang Ketujuh Ada Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur Itu Kaabahnya Para Malaikat Jadi Para Malaikat Kalau Beribadah Itu Menghadapnya Ke Baitul Ma'mur Hadapnya Ke Kaabah Baitul Ma'mur Ini Kaabahnya Para Malaikat Disebutkan Di dalam Hadith Tersebut Masuk Ke Baitul Ma'mur Ini Setiap Harinya Berapa 70 Ribu Malaikat Dan Mereka Tidak Kembali Lagi Mereka Tidak Bisa Kembali Lagi Jadi Mereka Datang 70 Ribu Malaikat Di hari Ini Setelah Itu Mereka Keluar Datang Malaikat Lain Besoknya Datang 70 Ribu Malaikat Lain Seperti Itu Setiap Hari Padahal Kita Sudah Ribuan Ribuan Hari Bahkan Bisa Jadi Kita Ratusan Ribu Atau Jutaan Hari Kalikan Setiap Harinya Ada 70 Ribu Malaikat Yang Kalau Malaikat Malaikat Tersebut Sudah Masuk Dan Keluar Tidak Akan Ada Waktu Lagi Untuk Kembali Ada Malaikat Lain Lagi Ada Malaikat Lain Lagi Itulah Banyaknya Malaikat Jamaah Dan Mereka Semuanya Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tunduk Patuh Tanpa Sedikit Pun Membangkang Jadi Kemuliaan Allah Subhanahu Wa ta'ala Sudah Di luar Nalar Kita Makanya Dikatakan Di dalam Hadith Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini hadith Kudsi Seandainya Orang-orang Dari Manusia Manusia Dari awal Sampai Akhir Jin Dari Awal Sampai Akhir Mereka Benar-benar Bertakwa Kepada Allah Berada Di tingkat Ketakwaan Yang Paling Tinggi Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Menambah Apapun Dalam Kekuasaanku Ini Menunjukkan Bahwa Allah Tidak Membutuhkan Kita Sama Sekali Kita Diwajibkan Beribadah Itu Karena Maslahat Ibadah Itu Sangat Besar Bagi Kita Kemudian Allah Juga Katakan Seandainya Manusia Dari awal Sampai Akhir Jin Dari awal Sampai Akhir Itu Berada Di tingkatan Yang Paling Buruk Kanu Ala Afjari Kalbi Kalbi Rajulin Wahid Jadi Tingkatan Mereka Buruk Semuanya Dan Paling Buruk Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Tidak Mengurangi Kekuasaanku Sama Sekali Tidak Mengurangi Kekuasaanku Sama Sekali Karena Manusia Ini Apabila Dibandingkan Dengan Makhluk Malaikat Saja Tidak Ada Apa-apanya Belum Dibandingkan Dengan Makhluk Makhluk Allah Yang Lain Alam Semesta Ini Milik Allah Semuanya Makanya Jemaah Sekalian Rahim Marilah Kita Benar-benar Mengubah Mindset Kita Dalam Beribadah Kepada Allah Bahwa Kita Itu Sangat Membutuhkan Ibadah Itu Bukan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau Kita Mindset Adalah Butuh Kepada Ibadah Kita Akan Semangat Kita Kenapa Semangat Bekerja Kenapa Jemaah Karena Kita Merasa Butuh Harta Kita Hidup Tidak Bisa Tanpa Harta Kita Butuh Harta Makanya Kita Semangat Bekerja Kita Jemaah Sekalian Rahiman Rahimah Rahimah Tidak Bisa Meninggalkan Makan Karena Kita Tahu Makan Itu Kebutuhan Kita Kita Cari Sendiri Tidak Ada Orang Yang Nyuruh Kita Makan Kita Cari Sendiri Karena Kita Membutuhkannya Jadikan Mindset Kita Dalam Beribadah Seperti Itu Kita Membutuhkan Ibadah Maka Tanpa Disuruh Orang Lain Kita Melakukannya Jemaah Sekalian Rahiman Rahimah Yang Berikutnya Malaikat Itu Sangat Besar Apalagi Malaikat Malaikat Yang Memang Tugasnya Itu Tugas Tugas Yang Berat Seperti Misalnya Memikul Arsh Allah Memikul Arsh Allah Disebutkan Di dalam Ayat Di surat Al-Qalam Allah Katakan Di hari Kiamat Nanti Arsh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Dipikul Oleh Delapan Malaikat Disebutkan Di dalam Hadith Bahwa Disana Ada Empat Malaikat Yang Memikul Arsh Allah Ada Yang Mengatakan Sekarang Yang Memikul Empat Malaikat Nanti Di hari Kiamat Yang Mikul Delapan Malaikat Untuk Mengompromikan Antara Dua Dalil Ini Baik Satu Malaikatnya Jamaah Disebutkan Disini Dalam Hadith Disebutkan Udhinali An Uhadditha An Malakin Min Malaikat Allah Min Hamalat Al-Arsh Aku Telah Diizinkan Untuk Menceritakan Tentang Satu Malaikat Yang Menjadi Pemikul Arsh Nya Innama Baina Syahmati Udhinih Ila Atiqihi Masiratu Saba'i Mi'ati Am Hadith Ini Sanatnya Sahih Jarak Antara Syahmatul Udhin Syahmatul Udhin Itu Ini Jadi Bagian Telinga Yang Paling Bawah Antara Telinga Yang Paling Bawah Ini Dengan Pundak Itu Perjalanan 700 Tahun Coba Antum Hitung Biasanya Orang Arab Dahulu Dalam Sehari Semalam Itu Melakukan Perjalanan 80 Kilo Ini Yang Yang Standar 80 Kilo Dalam Sehari Semalam Antum Kalikan 700 Kali Bukan 700 Kali Dalam Setahun Misalnya 355 Tahun Hijriya Kalikan 355 Kemudian Kalikan 700 Kali Berapa Kilo Itu Baru Jarak Antara Telinga Yang Paling Bawah Dengan Pundak Subhanallah 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 Bagaimana Dengan Tangannya Bagaimana Dengan Kakinya Bagaimana Dengan Kepalanya Subhanallah Sangat Sangat Besar Besar Sekali Kemudian Disebutkan Juga Malaikat Jibril Tadi Di Dalam Ayat Di Surat An-Najm Sebutkan Disitu Bahwa Malaikat Jibril Itu Sangat Besar Sekali Dan Disebutkan Di Dalam Hadith Sayap Sampai Menutup Langit Semuanya Langit Tertutup Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Bisa Melihat Langit Lagi Karena Tertutup Semuanya Oleh Sayap Malaikat Jibril Yang Berjumlah Enam Ratus Sayap Termasuk Di Antara Sifat Malaikat Mereka Sangat Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Ayat Surat Al-Anbiya Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Waqalut Takhadar Rahman Walada Bal Ibadum Mukramun Mereka Mengatakan Bahwa Allah Yang Maha Pengasih Itu Mengambil Anak Padahal Sebenarnya Itu adalah Para Makhluk Allah Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maksudnya Malaikat Jadi Orang-orang Di zaman Dahulu Itu Menganggap Malaikat Itu Anak-anaknya Allah Subhanahu Wata'ala Allah Bantah Di sini Mereka Bukan Anak-anaknya Allah Tapi Mereka Adalah Hamba Hambanya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Yang Mulia Ini Menunjukkan Bahwa Malaikat Itu Makhluk Allah Yang Sangat Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Di dalam Ayat Yang Lain Allah Subhanahu Wata'ala Sebutkan Nabi Isa Al-Masih Begitu Pula Malaikat Malaikat Yang Didekatkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Tidak Akan Sombong Untuk Menjadi Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Mereka Tunduk Semuanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Seorang Hamba Taib Yang Berikutnya Malaikat Tidak Pernah Bermaksiat Sangat Taat Kepada Perintah Dan Selalu Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tadi Sudah Disebutkan Ayatnya Di Antara Sifat Sifat Malaikat Penjaga Neraka La Ya'sun Allaha Ma Amar Mereka Tidak Pernah Bermaksiat Kepada Allah Pada Apa-apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Mereka Akan Selalu Melakukan Apapun Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Dalam Surat Al-Anbiya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Walahu Wala'u Man Fis Samawati Wal Ard Hanya Milik Allah Semua Penduduk Langit Dan Bumi Waman Indahu La Yastakbiruna An Ibadatih Dan Makhluk-makhluk Yang ada Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Penduduk Langit Yaitu Malaikat Malaikat Allah Subhanahu Wata'ala La Yastakbiruna An Ibadatih Mereka Tidak Sombang Untuk Beribadah Kepada Allah Ya Jadi mereka Benar-benar Taat Kepada Allah Tidak Seperti Sebagian Orang Yang Tidak Mau Menundukkan Dirinya Kepada Allah Padahal Dia Itu Tidak Apa-apanya Bila Dibandingkan Dengan Malaikatnya Tidak Ada Apa-apanya Kecil Lemah Banyak Kekurangan Malaikat Malaikat Allah Subhanahu Wata'ala La Yastakbiruna An Ibadatih Mereka Tidak Menyambungkan Diri Dari Beribadah Kepada Allah Mereka Benar-benar Taat Dan Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wala Yastahsirun Allah Katakan Mereka Juga Tidak Pernah Bosan Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yusabbihuna Layla Wannahar La Yifturun Mereka Selalu Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Di malamnya Dan di siang Sepanjang siang Dan malam Mereka selalu Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wala Yifturun Mereka Tidak Letih Beda 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 dengan Kita Solat Tarawih Sebelah Serkaat Sudah Letih Apalagi Kalau Solatnya Satu Setengah Jam Baru Satu Jam Kita Sudah Merasa Capek Para Malaika Jawa Mereka Bertasbih Kepada Allah Sepanjang Hari Dan Sepanjang Malam Allah Katakan Mereka Tidak Letih Sudah Tidak Letih Mereka Juga Tidak Bosan Berarti Mereka Benar Benar Terus Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Allah Butuh Kita Jawa Pantaskah Kita Katakan Allah Butuh Ibadah Kita Tidak Sudah Ada Makhluk Yang Luar Biasa Seperti Ini Kita Ini Apa Jawa Maka Semangatlah Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kita Sangat Membutuhkan Ibadah Itu Taib Yang Berikutnya Kalau Kita Sudah Tahu Sifat Sifat Malaikat Yang Seperti Ini Tidak Inginkah Kita Didoakan Oleh Para Malaikat Tentunya Kita Sangat Ingin Malaikat Malaikat Yang Sangat Banyak Yang Sangat Mulia Dan Sangat Baik Tersebut Mendoakan Kita Maka Kalau Kita Ingin Didoakan Oleh Malaikat Lakukanlah Beberapa Amalan Berikut Ini Yang Pertama Jadilah Orang Yang Beriman Orang-orang Yang Beriman Dan Dan Mengikuti Jalan Allah Subhanahu Mereka Mendapatkan Doanya Malaikat Allah Sebutkan Ini Dalam Surat Al-Ghaf Dalam Surat Ghafir Allah Katakan Alladzina Yحمiluna Al-Arsha Waman Hawlahu Malaikat Malaikat Yang Memikul Arsnya Dan Malaikat Malaikat Yang Di Sekitar Mereka Di Sekitar Allah Subhan Di Sekitar Arsnya Yusabbihuna Bihamdi Rabbihim Mereka Bertasbih Dengan Memuji Rabb Mereka Wayı'minu Nabihi Wayastawfiruna Lilladzina Amanu Malaikat Tersebut Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Meminta Ampunan Kepada Orang Yang Beriman Meminta Ampunan Afwan Untuk Orang Yang Beriman Jadi Mereka Memintakan Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Orang Orang Yang Beriman Mereka Mengatakan Ini doanya Malaikat Untuk Orang Orang Yang Beriman Disebutkan Allah Disini Rabbana Wasi'ata Kulla Shay'ir Rahmat Wa Ilma Wahai Rabb kami Ini doanya Malaikat Wahai Rabb kami Engkau Telah Memenuhi Segala Sesuatu Dengan Rahmatmu Dan Dengan Ilmumu Faufir Lilladzina Tahabu Maka Ampunilah Orang-orang Yang Bertawbat Wattaba'u Sabilak Dan Mereka Yang Mengikuti Jalanmu Waqihim Adabal Jahim Dan Lindungi Mereka Dari Adab Neraka Jahim Rabbana Wahai Rabb kami Ini masih doanya Malaikat Untuk Orang-orang Yang Beriman Wahai Rabb kami Masukkan Mereka Ke Syurga Adanmu Syurgamu Yang Kekal Yang Engkau Janjikan Kepada Mereka Dan Juga Orang-orang Yang Salih Dari Ayah-ayah Mereka Dari Istri Istri Mereka Dan Dari Keturunan Mereka Inna Ka Antal Azizul Hakim Sesungguhnya Engkau Adalah Dhat Yang Maha Mulya Dan Dhat Yang Maha Bijaksana Waqihimus Sayyiat Dan Lindungi Mereka Dari Keburukan Keburukan Barang Barang Siapa Yang Engkau Lindungi Dari Keburukan Keburukan Pada Hari Ini Maka Engkau Benar-benar Telah Memberikan Rahmat Kepadanya Wadhalika Hual Fawzul Azim Dan Itu Adalah Kemenangan Yang Agung Doanya Malaikat Panjang Untuk Mereka Yang Beriman Dan Mengikuti Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Ingin Mendapatkan Doanya Malaikat Yang Panjang Seperti Ini Maka Jadilah Orang-orang Yang Beriman Jadilah Orang-orang Yang Mengikuti Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Di antara Orang Yang Mendapatkan Doanya Malaikat Adalah Orang Yang Tidur Dalam Keadaan Suci Tidak Berhadath Dia Suci Dari Hadath Besar Maupun Hadath Kecil Apa Dalilnya Dalilnya Adalah Sabda Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Man Bata Tahira Bata Fi Si'ari Malakun Barang Siapa Yang Tidur Malam Dalam Keadaan Suci Maka Ada Malaikat Yang Berada Di Sisinya Bersama Dia Maka Orang Ini Tidaklah Bangun Dari Tidurnya Illa Kala Malak Kecuali Seorang Malaikat Tersebut Mengatakan Allahum Magfirli Abadika Fulan Fa Innahum Batau Tahira Ya Allah Ampuni Hambamu Ini Yang Bernama Fulan Disebutkan Namanya Karena Sesungguhnya Dia Tidur Malam Dalam Keadaan Suci Ya Tidur Malam Dalam Keadaan Suci Akan Mendatangkan Doanya Malaikat Yaitu Doa Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Jemaah Sekarang Rahiman Rahimah Kalau Kita Ingin Mendapatkan Doanya Malaikat Yang Sudah Kita Ketahui Sifat Sifatnya Tadi Yang Sangat Luar Biasa Maka Lakukan Ibadah Sahur Ketika Berpuasa Lakukan Ibadah Sahur Ketika Berpuasa Jangan Kita Menganggap Bahwa Diri Kita Kuat Kuat Saja Tanpa Sahur Sehingga Kita Malas Malasan Sahur Tidak Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sahur Walaupun Hanya Dengan Setegu Air Walaupun Hanya Dengan Setegu Air Sahur Ada Keberkahan Yang Sangat Luar Biasa Dalam Ibadah Sahur Karena Sesungguhnya Dalam Ibadah Sahur Itu Ada Keberkahan Di Antara Keberkahannya Adalah Sebagaimana Yang Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sebutkan Di dalam Hadithnya Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Para Malaikatnya Itu Mendoakan Kebaikan Atau Bersolawat Kepada Orang-orang Yang Sahur Allah Dan Para Malaikatnya Itu Bersolawat Untuk Orang-orang Yang Sahur Allah Bersolawat Untuk Orang Yang Sahur Artinya Allah Memuji-muji Orang Yang Sahur Dengan Pujian-pujian Kebaikan Para Malaikat Bersolawat Untuk Orang Yang Sahur Maksudnya Adalah Para Malaikat Tersebut Mendoakan Kebaikan Untuk Orang-orang Yang Sahur Jadi Sahur Jadi Derebutkan Salah Seorang Ulama Abu Aliyah Mengatakan Bahwa Sahur Allah Untuk Makhluk Pujian Pujian Karena Kalau Dimaknai Doa Tidak Pas Allah Berdoa Kepada Siapa Allah tidak mungkin meminta kepada yang lain Allah tidak butuh yang lain sama sekali Maka dimaknai itu adalah pujian-pujian Allah subhanahu wa ta'ala Kepada makhluknya Sedangkan salawat makhluk Untuk makhluk yang lain Maksudnya adalah doa-doa kebaikan Baik Orang yang sahur Walaupun hanya dengan satu tegu Air mendapatkan Keutamaan Yang berikutnya yang keempat Orang yang menjenguk orang sakit Amalan menjenguk orang yang sakit Bisa mendatangkan doa malaikat Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidi Dengan sanat yang Hasan Mamin muslimin Ya'udu musliman gudwatan Illa salla alaihi Sabauna alfa malak Hatta yumsih Tidak ada seorang muslim pun Yang menjenguk Seorang muslim yang lainnya Di pagi hari Kecuali Akan bersolawat Untuknya 70 ribu malaikat Berapa jam 70 ribu malaikat Akan bersolawat untuk orang yang menjenguk saudaranya Sesama muslim ini Sampai sore Hatta yumsih Jadi bukan hanya bersolawat sekali Selesai Tidak Jadi 70 ribu malaikat ini Terus bersolawat Sampai sore hari Apabila Apabila Taman Taman di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Ya intinya disini Ya amalan menjenguk orang yang sakit Itu amalan yang sangat luar biasa Maka jamaah sekalian Rahiman Alhamdulillah Kalau mendengar Ada temannya yang sakit Bersemangatlah Untuk menjenguknya Disana ada kebaikan yang sangat luar biasa Yang bisa kita dapatkan Yang kelima Menunggu solat berjamaah Hingga beranjak Pergi Meninggalkan tempat solat Menunggu solat berjamaah Hingga beranjak pergi Meninggalkan tempat solat Ini Ketika kita nunggu solat berjamaah Sampai kita meninggalkan tempat tersebut Kita Selalu didoakan oleh malaikat Rasulullah s.a.w. bersabda La yazalul abdu fi salatin Ma kana fi musalah Yantadiru salat Seorang hamba Akan dicatat Sebagai orang yang Melakukan solat Selama dia menunggu solat Di tempat dia solat Jadi misalnya Ada orang masuk ke masjid Solat qabliyah Solat qabliyah misalnya Hanya dua rekaat Kemudian dia menunggu Dia dianggap Masih dalam keadaan solat Kenapa? Karena dia menunggu solat Wa taqulul malaikah Dan para malaikat Mendoakan untuknya Allahumma gfirlah Ya Allah ampuni dia Allahumma rham Ya Allah rahmati dia Di dalam riwayat yang lain Ada tambahan Allahumma tuba alai Ya Allah Terimalah taubatnya Hatta yan salif au yuhdif Sampai akhirnya dia meninggalkan tempat tersebut Atau dia batal wudunya Jadi Kalau kita batal wudu Untuk Ya solat Berikutnya Taib jamaah sekalian Rahimah Rahimah Yang berikutnya Menyambung sof Yang terputus Dalam solat berjamaah Kalau misalnya Ada renggang-renggang Masuk Tapi kalau orangnya marah-marah Enggak jangan ya Kadang-kadang ada orang yang memaksakan diri Renggangnya itu kecil Kalau dia masuk Malah semuanya gak nyaman Maka lebih baik bergeser ya Lebih baik Diingatkan untuk digeser Tapi kalau renggangnya Itu Diperkirakan cukup untuk kita masuk Disini ada keutamaan Disini Ada keutamaan Rasulullah s.a.w. Mengatakan Inna Allah azza wa jalla Wa malaikatahu Yusalluna Ala as-saffil awal Sesungguhnya Allah azza wa jalla Dan para malaikatnya Itu bersolawat Afwan Afwan salah Inna Allah Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna Ala alladhina Yasiluna Sufuf Kata Nabi kita Muhammad s.a.w. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Itu bersolawat Untuk orang-orang Yang menyambung Sofnya Menyambung Sof salat Ini hadith Disahikan oleh Syahil Bani Rahimahullahu ta'ala Kemudian yang berikutnya Yang ketujuh Benar ya Yang ketujuh Salat berjamaah Disof pertama Kalau kita ingin Mendapatkan doanya Malaikat Ambil Sof pertama Ini Subhanallah ya Di sebagian tempat Karena ada Beberapa teman-teman Yang sudah Semangat melakukan Kebaikan Itu selalu Di sof pertama Akhirnya Di tempat tersebut Ada suara Ini orang-orang Kelompok ini Berusaha Merebut Masjid kita Padahal Mereka ingin Kebaikan Sof pertama ini Keutamaannya Sangat luar biasa Seandainya orang-orang Tahu Bahala yang bisa Didapatkan Di sof pertama Bahala yang bisa Didapatkan Dengan solat Di sof pertama Atau dengan Mengumandangkan Adhan Maka orang-orang Akan melakukan Undian Kalau mereka Tidak bisa Mendapatkan itu Kecuali dengan Di undi Mereka akan Ngundi Berebut Di antara Keutamaannya Ya Adalah Mendapatkan Doanya Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Dan para malaikatnya Akan bersolawat Untuk orang-orang Yang berada Di sof pertama Untuk orang-orang Yang ada Di sof pertama Mereka Mendapatkan Salawat Dari para malaikat Mereka juga Mendapatkan Salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala Taib Yang berikutnya Dari tadi Doanya Itu terserah Malaikat Tadi Doa-doa malaikat Tadi Itu terserah Malaikat Bagaimana doanya Yang berikutnya Ini Yang ke delapan Ini doanya Bisa Sesuai Dengan Apa yang kita Inginkan Doanya Malaikat Tapi sesuai Dengan Apa yang kita Inginkan Yang belum Mendapatkan Jodoh Bagaimana Agar Malaikat Mendoakan Dia Untuk mendapatkan Jodoh yang Salih Atau mendapatkan Jodoh yang Salihah Ini bisa kita Usahakan Taib Rasulullah S.A.W. Mengatakan Da'watul Mar'il Muslimi Li'akhihi Bidhahril Ghaibi Mustajabah Doanya Seorang Muslim Untuk Saudaranya Yang Seiman Dari Jauh Maksudnya Dari Jauh Ini Tanpa Sepengetahuan Dia Mustajabah Itu Diijabahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di sisi Kepalanya Di sisi kepala Orang yang berdoa Ada malaikat Yang Bertugas Setiap Dia berdoa Kebaikan Untuk Saudaranya Seiman Maka Malaikat Yang bertugas Tadi Mengatakan Amin Walaka Bimithil Amin Dan semoga Engkau Mendapatkan Kebaikan Yang sama Jadi Jamaah Sekalian Rahiman Rahimah Kalau kita Ingin Misalnya Harta kita Atau Rizki Kita Dilapangkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Doakan Saudara Kita Seiman Yang Kita Tahu Mungkin Mereka Miskin Dan Kalau Mereka Kaya Atau Dilapangkan Rizkinya Mereka Akan Melakukan Kebaikan Doakan Mereka Dengan Doa Agar Dilapangkan Hartanya Tapi Jangan Bilang Bilang Ke Dia Jangan Kita Bicarakan Hal Tersebut Kepada Dia Karena Ada Syaratnya Bidhahril Ghaib Jadi Orang Tersebut Tidak Tahu Kalau Kita Mendoakannya Seperti Itu Kalau 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 Mendoakan Seperti Itu Malaikat Akan Mengaminkan Doa Kita Amin Semoga Engkau Juga Mendapatkan Yang Seperti Itu Kita Ingin Mendapatkan Jodoh Yang Saleh Lihat Teman Kita Yang Belum Mendapatkan Jodoh Yang Saleh Doakan Dengan Doa Itu Agar Malaikat Berdoa Untuk Kita Dengan Doa Yang Seperti Itu Amin Dan Ini Subhanallah Indahnya Syariat Islam Kalau Setiap Orang Sadar Akan Hal Ini Maka Setiap Muslim Akan Mendoakan Muslim Yang Lain Kalau Setiap Muslim Akan Mendoakan Muslim Yang Lain Betapa Banyaknya Kebaikan Yang Terwujud Di Tengah Tengah Kau Muslim Inilah Indahnya Syariat Islam Baik Yang Berikutnya Yang Kesembilan Agar Kita Mendapatkan Doanya Malaikat Bersedekahlah Ber Ingfaklah Semampu Kita Kita Ingfaknya Atau Sedekahnya Sedikit Atau Banyak Tetap Mendapatkan Doanya Malaikat Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mamin Yawmin Yusbihul Ibatu Fihi Illa Malakani Yan Zilan Tidak Ada Suatu Haripun Yang Seorang Hamba Yang Para Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Memasuki Hari Itu Kecuali Ada Dua Malaikat Jadi Maksudnya Setiap Pagi Ada Malaikat Yang Turun Di Muka Bumi Ini Faya Untuk Allah Yang Satu Malaikat Lagi Mengatakan Allahumma A'ti Mumsikan Talafa Ya Allah Berikan Kerugian Kepada Kepada Orang Yang Menahan Hartanya Tidak Mau Ya Menginfakan Hartanya Jemaah Sekalian Rahiman Rahimah Rahimah Setiap Pagi Ada Dua Malaikat Yang Purun Ke Bumi Dengan Dua Doain Ya Ada Dua Malaikat Yang Doanya Berbeda Tapi Jangan Disalah Fahami Hadith Ini Karena Ada Sebagian Orang Yang Memahami Hadith Ini Berarti Doa Ini Untuk Orang Yang Sedekahnya Di Pagi Hari Karena Malaikat Tersebut Turunnya Di Pagi Hari Kalau Kita Bersedekahnya Di Siang Hari Atau Di Sore Hari Maka Kita Tidak Akan Mendapatkan Doanya Malaikat Ini Ini Pemahaman Yang Tidak Benar Jemaah Kenapa Demikian Karena Doanya Malaikat Itu Umum Malaikatnya Tidak Mengatakan Ya Allah Berikan Ganti Kepada Orang Yang Bersedekah Di Pagi Hari Tapi Malaikatnya Berdoa Ya Allah Berikan Ganti Kepada Orang Yang Bersedekah Atau Beringfak Beringfak Kapanpun Tapi Tapi Doanya Malaikat Malaikat Di Pagi Hari Maka Jangan Difahami Kalau Ingfak Itu Di Siang Hari Atau Di Sore Hari Maka Tidak Ada Doa Malaikat Ini Tidak Jadi Doa Malaikat Ini Itu Umum Untuk Semua Orang Yang Beringfak Kapanpun Waktunya Hanya Saja Malaikat Tersebut Turunnya Sebagaimana Disabdakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Itu Di Pagi Hari Dan Berdoanya Pun Di Pagi Hari Tersebut Tapi Doanya Umum Ya Doanya Umum Tapi Yang Berikutnya Yang Kesepuluh Berdakwah Mengajarkan Kebaikan Kepada Manusia Saya Tidak Katakan Jadi Ustaz Tapi Berdakwah Mengajarkan Kebaikan Dakwah Ini Bisa Dilakukan Oleh Siapapun Yang Punya Ilmu Tidak Harus Seorang Ustaz Tidak Harus Seorang Ulama Ya Tidak Harus Ilmunya Banyak Dulu Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Balligu Anni Walau Ayah Sampaikan Dariku Walaupun Hanya Satu Ayat Dan Ini Da'wah Walaupun Satu Ayat Ini Da'wah Kalau Misalnya Kita Hanya Punya Satu Ayat Itu Kita Diperintahkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Menyampaikannya Kepada Orang Lain Dan Kalau Kita Melakukan Ini Kita Akan Mendapatkan Doanya Para Malaikat Disebutkan Di dalam Hadith Innallaha Bahkan Ikan Yang Ada Di Lautan Yang Ada Di Perairan Mereka Semuanya Benar-benar Berdoa Kebaikan Yaitu Bersolawat Untuk Orang-orang Yang Mengajarkan Manusia Kebaikan Orang-orang Malaikat Malaikat Penduduk Penduduk Langit Penduduk Penduduk Bumi Bahkan Hewan-hewan Semut Ikan Dan Semuanya Ya Mereka Bersolawat Untuk Orang Yang Mengajarkan Kebaikan Untuk Manusia Orang Yang Berda'wah Jumlah Mereka Berapa Berapa Yang Mendoakan Kebaikan Untuk Orang Yang Mengajarkan Kebaikan Untuk Manusia Maka Bersemangat Untuk Menyebarkan Ilmu Kita Di kajian Ini Berapa Faedah Ilmiah Yang Kita Dapatkan Sebarkan Kepada Orang Lain Sebarkan Kepada Orang Lain Agar Kita Mendapatkan Salawat Allah Salawat Para Malaikat Salawat Penduduk Langit Salawat Penduduk Bumi Ya Semut Semut Pun Bersolawat Untuk Kita Ikan Ikan Pun Bersolawat Untuk Kita Makanya Ya Semangat Untuk Buat Status Nasihat Kita Alhamdulillah Di zaman Ini Diberikan Banyak Nekmat Oleh Allah Ada Lahan Lahan Kita Berdakwah Sampaikan Kebaikan Ini Ramaikan Media Sosial Dengan Pesan Pesan Nasihat Mungkin Saja Di sana Ada Orang Yang Mengamalkannya Kita Tidak Tahu Jangan Sampai Engkau Menganggap Remeh Kebaikan 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 Apapun Itu Iya Jangan Menganggap Remeh Kebaikan Sekecil Apapun Lakukan Apabila Allah Memudahkan Kita Kita Dapat Pahala Yang Seperti Ini Ini Balasan Dari Allah Yang Luar Biasa Doa Kebaikan Dari Makhluk Allah Yang Sebanyak Itu Kemudian Nanti Masih Dapat Pahala Apabila Diamalkan Oleh Manusia Yang Penting Jamaah Kita Tahu Bahwa Ilmu Itu Benar Ada Dalilnya Disampaikan Oleh Seorang Ustadz Yang Kompeten Memang Benar Benar Sesuai Dengan Dalil Sampaikan Kepada Masyarakat Dulu Di awal Media Sosial Keluar Orang Orang Mengingkari Ini kok Isinya Pamer Auran Dulu Youtube Sebelum Di upload Kajian Kajian Ilmiah Orang Kalau Melihat Youtube Itu Sesuatu Yang Tidak Baik Tapi Sekarang Masya Allah Dengan Diramaikannya Media Sosial Tersebut Akhirnya Banyak Orang Yang Mendapatkan Faedah Kebaikan TikTok Pertama Kali Muncul Yang Ada Jogitan Jogitan Tapi Subhanallah Masyayikh Syekh Syekh Ya Di negara Arab Mereka Masuk Dan Alhamdulillah Sekarang Banyak Kebaikan Yang Bisa Didapatkan Oleh Orang Yang Tadinya Niatnya Tidak Baik Keluar Pesan Kebaikan Akhirnya Ingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ta'ib Jemaah Sekalian Rahim 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 Allah Yang Terakhir Yang Kesebelas Kalau Kita Ingin Mendapatkan Doanya Malaikat Banyak Bersolawat Untuk Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersolawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Bisa Mendatangkan Doanya Malaikat Disebutkan Dalam Hadith Yang Dihasankan Oleh Syah Al-Bani Rahim Allah Ta'ala Tidak Ada Seorang Hambapun Yang Bersolawat Tidak Ada Seorang Hambapun Yang Bersolawat Kepadaku Tidak Sallat Alayhi Malaikah Kecuali Akan Bersolawat Kepadanya Para Malaikat Selagi Dia Bersolawat Untukku Maka Silahkan Ya Silahkan Hamba Tersebut Memilih Untuk Mempersedikit Membaca Solawat Atau Memperbanyaknya Kalau Ingin Mendapatkan Doanya Malaikat Yang Banyak Maka Seorang Hamba Harus Bersolawat Yang Banyak Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semakin Sedikit Selawatnya Maka Semakin Sedikit Doa Kebaikan Dari Para Malaikat Tersebut Untuk Hamba Itu Demikian Jemaah Sekalian Rahiman Yang Bisa Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Mudah Bermanfaat Dan Allah Menjadikan Kita Semuanya Hamba Yang Mulia Dan Terus Mendapatkan Doa Kebaikan Dari Para Malaikat Amin Amin Ya Rabbil Alamin Wassallallahu Wassallam Wabarak Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Taib Ada satu Pertanyaan Yang ingin Anda Sampaikan Kepada Antum Kenapa Tidak Disebutkan Tadi Minta Saja Kepada Malaikat Agar Mereka Mendoakan Kebaikan Untuk Kita Kenapa Kita Tidak Minta Kepada Malaikat Saja Agar Mereka Berdoa Kebaikan Untuk Kita Apa Jawabannya Minta Doa Kepada Allah Kalau Kepada Malaikat Kesyirikan Iya Jemaah Sekarang Rahiman Alhamdulillah Malaikat Itu Makhluk Gaib Ya Maka Kita Tidak Boleh Memintanya Kita Tidak Boleh Meminta Kepadanya Semua Yang Gaib Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Boleh Kita Mintai Malaikat Bahkan Syekh Bin Bas Itu Sampai Mengeluarkan Fatwa Seseorang Tidak Boleh Meminta Kepada Malaikat Untuk Membangunkan Dia Dari Tidur Ada Sebagian Orang Yang Karena Dia Ingin Bangun Malam Akhirnya Dia Minta Kepada Malaikat Wahai Malaikat Yang Ada Didekatku Bangunkan Aku Di Akhir Malam Syekh Bin Bas Mengatakan Ini Kesyirikat Ini Kesyirikat Dan Sebagian Orang Ada yang Meminta Kepada Jibril Ada yang Meminta Kepada Jibril Ada yang Meminta Kepada Malaikat Malaikat Yang Lainnya Bahkan Ada Lagu Yang Dulu Pernah Populer Dulu Sebelum Anda Mengenal Sunnah Ada Lagu Hai Jibril Kemudian Saya Sudah Lupa Tapi Ada Penyebutan Dia Meminta Kepada Jibril Lagu Pernah Populer Ini Kesyirikan Jangan Ikut Ikutan Meminta Kepada Malaikat Taib Masya Allah Ini Banyak Sekali Pertanyaannya Ini Kayaknya Dibaca Saja Sudah Habis Waktunya Taib Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wabarakatuh Izin Bertanya Apakah Apabila Suami Sedang Sakit Lalu Saya Tinggal Kemajelis Ilmu Sudah Izin Mendapatkan Izin Dari Suami Apakah Saya Berdosa Alhamdulillah Jawabannya Tidak Sudah Diizinkan Oleh Suami Itu Sudah Cukup Walaupun Keadaan Suami Sakit Walaupun Keadaan Suami Sakit Karena Suami Sudah Merelakan Haknya Suami Sudah Merelakan Haknya Maka Ya Dibolehkan Taib Yang Berikutnya Afan Ustadz Izin Bertanya Di Luar Tema Waktu yang tepat Untuk Berdoa Kapan Saat Sujud Sebelum Salam Ditasyahud Akhir Setelah Salat Di sini Disebutkan Ada tiga Waktu Apakah Saat Sujud Ataukah Sebelum Salam Di Setasyahud Akhir Ataukah Setelah Salat Jamaah Sekalian Rahiman Warah Sebenarnya Waktu Doa Itu Bebas Longgar Ini Untuk Doa Doa Yang Tidak Terikat Dengan Amalan Tertentu Waktunya Longgar Ada Keluasan Di sini Kita Misalnya Di majlis Ini Karena Kita Tersentuh Dengan Pesan Akhirnya Kita Berdoa Ya Allah Jadikan Aku Sebagai Hamba Hambamu Yang Banyak Mendapatkan Doanya Malaikat Boleh Tidak Boleh Karena Memang Waktu Berdoa Itu Longgar Sehingga Kalau Misalnya Seseorang Berdoa Setelah Salatnya Sesekali Maka Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Dia Selalu Berdoa Setiap Solat Setiap Selesai Solat Di sini Ada Perbedaan Pendapat Di kalangan Para ulama Namun Yang Lebih Kuat Adalah Pendapat Yang Mengatakan Tidak Disyariatkan Seperti Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dahulu Biasanya Setelah Solat Itu Membaca Zikir Membaca Wirid Itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Mungkin Wiridnya Ada yang Isinya Doa Tapi beliau Wirid Mungkin Doa Wiridnya Itu Berupa Afon Bacaan Wiridnya Itu Berupa Doa Tapi beliau Tidak Mengangkat Tangan Beliau Membaca Itu Sebagai Zikir Zikir Setelah Solat Ini yang Pertama Yang berkaitan Dengan Doa Setelah Solat Kalau Sesekali Karena Ingin Berdoa Ketika itu Tidak Mengaitkan Dengan Solatnya Maka Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Setiap Solat Dia Beranggapan Bahwa Itu Lebih Afdal Disini Ada Perbedaan Pendapat Di kalangan Para ulama Namun Yang Lebih Kuat Wallahu Ta'ala Alam Adalah Yang Mengatakan Bahwa Yang Seperti Itu Tidak Disyariatkan Yang Disyariatkan Adalah Membaca Zikir Setelah Solat Dan Zikir Zikir Tersebut Bisa Jadi Ada Yang Isinya Adalah Doa Wallahu Ta'ala Untuk Waktu Antara Sujud Dengan Tashahud Akhir Maka Yang Lebih Mustajab Adalah Ketika Sujud Yang Lebih Mustajab Adalah Ketika Sujud Dan Sujud Ini Tidak Perlu Dibedakan Antara Sujud Akhir Dengan Sujud Selainnya Sama Kesempatan Kita Untuk Mendapatkan Mustajab Sebuah Doa Itu Tidak Berbeda Antara Sujud Akhir Dengan Sujud Yang Lainnya Makanya Kalau kita Ingin Berdoa Di Sujud Terakhir Tidak Apa Kalau kita Ingin Berdoa Di setiap Sujud Kita Masya Allah Kalau kita Misalnya Kalau Sujud Kalau berdoa Di setiap Sujud Maka Sulatnya Akan Lama Akhirnya Kita Milih Sujud Terakhir Juga Tidak Ada Masalah Yang Penting Kita Tidak Meyakini Bahwa Sujud Terakhir Itu Satu-satunya Sujud Yang Di Dalamnya Disunahkan Untuk Memperbanyak Doa Atau Bersungguh-sungguh Berdoa Di Dalam Kadang-kadang Kita Kalau Setiap Sujud Itu Berdoa Kadang-kadang Ada orang Yang malah Lupa Ini Sujud Pertama Atau Sujud Kedua Kadang-kadang Ada yang Seperti Itu Akhirnya Untuk Menghilangkan Ini Dia Doanya Di Sujud Kedua Dia Milih Sujud Kedua Untuk Berdoa Agar Kemungkinan Untuk Lupa Yang Seperti Tadi Itu Tidak Berulang-ulang Ada Yang Keberatan Kalau Sujud Di Setiap Rekaat Akhirnya Dia Pilih Di Rekaat Pertama Atau Dia Pilih Di Dekat Terakhir Itu Terserah Dia Karena Memang Tidak Ada Pembatasan Masalah Sujud Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dahulu Menyabdakan Akrabu Maya kunul Abdu Maya kunul Abdu Min Rabbihi Wahua Sajid Keadaan Seorang Habah Yang Paling Dekat Dengan Rabb Nya Adalah Ketika Dia Sujud Ya Di Dalam Hadith Yang Lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Adapun Di Dalam Sujud Maka Bersungguh Sungguh Kalian Untuk Berdoa Sebutkan Di dalam Riwayat Yang Lain Fakaminun An Yustajab Alakum Ya Itu Sangat Dekat Dengan Mustajab Sebuah Doa Untuk Kalian Doa Kalian Akan Menjadi Sangat Mustajab Ketika Dilakukan Saat Sujud Kemudian Setelah Itu Setelah Salam Setelah Salam Kita Juga Diperintahkan Untuk Memperbanyak Doa Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fakhtar Minad Dua Ima Syid Silahkan Memilih Doa Yang Engkau Kehendaki Konteksnya Disini Adalah Doa Setelah Tashahud Dan Sebelum Salam Wallahu A'lam Yang Paling Aflal Adalah Doa Ketika Sujud Karena Ketika Itulah Kita Benar-benar Merendahkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Disitu Juga Allah Benar-benar Mendekat Kepada Kita Wallahu A'lam Kalau kita Menjenguk Orang Sakit Tetapi Orang Yang Dijenguk Orang Nasrani Apakah Juga Akan Mendapatkan Doa Malaikat Jawabannya Tidak Karena Hadisnya Menjelaskan Tentang Muslim Jadi Kita Disini Menerapkan Hadis Tersebut Dengan Apa Adanya Hadis Yang Menyebutkan Muslim Berarti Selain Muslim Hukumnya Lain Tapi Apakah Kita Dilarang Menjenguk Orang Nasrani Jawabannya Tidak Dianjurkan Tetap Tapi Keutamaan Yang itu Tidak Ada Dianjurkan Mungkin Ini Bisa Menjadi Amalan Dakwah Kita Dengan Seperti Itu Mungkin Nasrani Tersebut Bisa Mendapatkan Hidayah Untuk Masuk Islam Tapi Untuk Keutamaan Yang ini Tidak Ada Karena Kita Tidak Punya Dalil Dalilnya Menghususkan Seorang Muslim Bisa Difahmi Bila Ada Seorang Ibu Marah Kepada Anak Lalu Mungkin Ngomel Kepada Anak Dengan Kata Kata Yang Kurang Baik Kata Orang Awas Nanti Diaminkan Malaikat Apakah Memang Malaikat Juga Mengaminkan Kata Kata Yang Buruk Ustaz Jawabannya Iya Ada Hadith Yang Menunjukkan Hal Tersebut Ada Hadith Yang Menunjukkan Hal Tersebut Bisa Jadi Malaikat Pas Ya Lewat Kemudian Mengaminkan Doa Tersebut Wallahu A'lam Makanya Harus Hati-hati Kalau Misalnya Terlanjur Bagaimana Ustaz Doakan Kebaikan Untuk Anak Kita Mudah-mudahan Malaikat Yang Tadi Lewat Mengaminkan Lagi Ya Mudah-mudahan Ada Malaikat Yang Lain Lagi Mengaminkan Doa Kita Yang Baik Untuk Anak Anak Kita Ya Wallahu A'lam Karena Ya Seringkali Orang Tua Itu Ketika Sedang Marah Ya Lisanya Tidak Bisa Dikontrol Kadang-kadang Keluar Kata-kata Yang Tidak Baik Doa Keburukan Kalau Misalnya Pas Ingat Maka Doakan Kebaikan Untuk Anak Kita Dengan Sebanyak Banyaknya Mudah-mudahan Juga Diaminkan Oleh Malaikat Allahu A'lam Adanya Keutamaan Menjenguk Orang Sakit Agar Dapat Didoakan Malaikat Namun Terkadang Ada rekan Atau Kerabat Yang ketika Sakit Tidak Ingin Dijenguk Karena Tidak Ingin Merepotkan Bagaimana Sikap Kita Ustaz Kalau Alasannya Tidak Ingin Merepotkan Maka Tidak Masalah Kita Menjenguk Tidak Masalah Kita Menjenguk Karena Alasannya Tidak Ingin Merepotkan Dan Kita Merasa Tidak Direpotkan Tapi Kalau Alasannya Tidak Ingin Dijenguk Tidak Suka Dijenguk Kalau Dijenguk Malah Menyakiti Hatinya Bisa Jadi Mungkin Masalah Masalah Tertentu Maka Jangan Dijenguk Karena Itu Akan Mengganggu Hatinya Dan Ini Tidak Baik Wallahu A'lam Ya Sunnah Sunnah Amalan Yang Sesuai Dengan Tuntunan Itu Bisa Dipengaruhi Oleh Keadaan Misalnya Di dalam Sebuah Hadis Disebutkan Apabila Salah Seorang Senang Kepada Saudaranya Maka Hendaklah Dia Menyampaikan Rasa Senang Itu Kepada Saudara Tersebut Dan Termasuk Di antara Kata-kata Yang Disunahkan Untuk Diucapkan Adalah Dengan Mengatakan Ini Uhibbuka Fillah Sungguh Aku Senang Kepadamu Karena Allah Ini Sunnah Kalau Kita Senang Kepada Orang Lain Sampaikan Rasa Senang Kita Kepada Orang Lain Tersebut Karena Ini Akan Mempererat Tali Persaudaraan Sesama Kau Muslimin Tapi Apakah Ini Tetap Disunahkan Ketika Keadaannya Bisa Mendatangkan Fitnah Misalnya Kita Senang Kepada Seorang Wanita Dia Bukan Mahram Kita Dia Muslimah Apakah Disyariatkan Hal ini Untuk kita Lakukan Kepada Dia Inni Inni Uhibbuki Fillah Sungguh Aku Mencintai Muka Karena Allah Aku Senang Kepadamu Karena Allah Apakah Disyariatkan Jawabannya Tidak Karena Apa Keadaan Keadaannya Bisa Menimbulkan Fitnah Maka Tidak Disyariatkan Makanya Para Ulama Ketika Menjelaskan Tentang Orang Orang Yang Tidak Bisa Mencium Hajar Aswad Karena Halangan Ya Ramainya Orang Ya Ketika Tawaf Mereka Mengatakan Tidak Boleh Tidak Boleh Mencium Hajar Aswad Dengan Mendalimi Orang Orang Padahal Mencium Hajar Aswad Itu Jelas Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Karena Keadaannya Seperti Itu Akhirnya Ya Jangan Dilakukan Tidak Boleh Dilakukan Karena Akan Mendalimi Orang Lain Dan Kita Sudah Diberikan Pahala Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Niat Kita Karena Sebenarnya Yang Menghalangi Kita Ya Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Tersebut Adalah Keadaan Dan Itu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Allah Akan Memberikan Pahala Tersebut Dengan Niatnya Salam Disebutkan Oleh Para Ulama Bahas Ini Mengucapkan Salam Itu Sunnah Tapi Kalau Menimbulkan Fitnah Tidak Boleh Misalnya Kita Berpapasan Dengan Wanita Kita Sendiri Dia Sendiri Kita Masih Muda Dia Masih Muda Kita Kita Tidak Disyariatkan Tidak Disyariatkan Tidak Boleh Mengucapkan Salam Dalam Kondisi Yang Seperti Itu Karena Itu Akan Membuka Pintu Fitnah Sama 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 Menjenguk Orang Sakit Sunnah Tapi Kalau Orang Sakitnya Malah Terganggu Hatinya Dengan Dijenguk Orang Orang Malah Tidak Tidak Tenang Akhirnya Sakitnya Semakin Parah Keadaan Keadaan Seperti Ini Akan Mempengaruhi Hukum Menjenguk Orang Sakit Yang Seperti Itu Kita Tidak Mengumumkan Hukum Ini Tapi Pada Keadaan Keadaan Tertentu Hukum Bisa Berubah Wallahu Alam Ini Sebaliknya Seperti Itu Ada Kemaksiatan Kemaksiatan Pada Keadaan Tertentu Dibolehkan Karena Keadaan Yang Berbeda Karena Keadaan Yang Berbeda Begitu Pula Sesuatu Yang Sebenarnya Kurang Afdal Pada Keadaan Tertentu Bisa Menjadi Itulah Yang Paling Afdal Karena Perbedaan Keadaan Taib Ya mungkin Saya contohkan ya Untuk yang Maksiat Untuk yang Maksiat Seperti Misalnya Nyoko Rishwah Kalau Kalau Misalnya Kita Dihalangi Haknya Kita Misalnya Mendapatkan Kiriman Jadi Luar Itu Barang Kita Tapi Ternyata Untuk Mengambilnya Kita Diminta Uang Padahal Seharusnya Tanpa Uang pun Harusnya Sudah Sampai Kita Karena Sudah Dibayar Oleh Pengirim Kita Dipaksa Untuk Nyoko Maka Kita Dibolehkan Kalau Tidak Ada Cara Lain Untuk Mendapatkan Hak Kita Kecuali Dengan Nyoko Maka Kita Boleh Nyoko Ini Kemansiatan Nyoko Itu Dosa Besar La'anallah Arrasi Walmurtashi Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam La'anat Allah Atas Orang Yang Nyoko Dan Yang Disoko Tapi Dalam Keadaan Seperti Itu Boleh Dan Para Ulama Mengatakan Untuk Yang Nyoko Tidak Berdosa Untuk Yang Menerima Sogoan Itu Berdosa Dosa Besar Irham Allah Taib Yang Berikutnya Manusia Tidak Dapat Melihat Hal Yang Gaib Namun Apakah Benar Saat Akan Dicabut Nyawa Saat Itulah Malaikat Pertama Kalinya Manusia Dapat Melihat Malaikat Sehingga Merasa Ketakutan Bisa Jadi Malaikat Yang Malaikat Itu Memang Makhluk Gaib Tapi Dalam Satu Kesempatan Bisa Dilihat Oleh Manusia Dalam Kesempatan Kesempatan Tertentu Bisa Dilihat Oleh Manusia Sama Seperti Ruh Ruh Itu Sesuatu Yang Gaib Tapi Ketika Manusia Dicabut Ruh Mata Itu Mengikuti Arah Ruh Sebutkan Dalam Hadis Ketika Dicabut Nyawa Mata Itu Mengikuti Arah Ruh Kemana Ruh Itu Pergi Mata Itu Mengikutinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Para Sahabat Melihat Malaikat Yang Datang Kepada Beliau Menanyakan Tentang Tiga Hal Tentang Islam Tentang Iman Dan Tentang Ehsan Dilihat Oleh Mereka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dibantu Oleh Malaikat Ketika Perang Uhud Dan Para Sahabat Melihat Malaikatnya Berbaju Putih Dilihat Oleh Malaikat Di Perang Uhud Itu Para Sahabat Melihat Ada Kepala Yang Melayang Tidak Ada Yang Nyerang Kepala Kepala Melayang Tidak Ada Yang Nyerang Ya Intinya Ya Malaikat Itu Sesuatu Yang Gaib Tapi Bisa Saja Terlihat Oleh Seseorang Bisa Saja Terlihat Oleh Seseorang Tapi Tidak 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 Semua Orang Yang Mengaku Melihat Malaikat Dia Jujur Dalam Pengakuannya Atau Benar Dalam Pengakuannya Bisa Jadi Dia Tidak Melihat Apa-apa Tapi Mengaku Melihat Malaikat Bisa Jadi Dia Melihat Sesuatu Padahal Yang Dilihat Adalah Jin Bukan Malaikat Jin Mengaku Saya Malaikat Ya Dengan Misalnya Jin Menampakkan Diri Sebagai Orang Yang Menggunakan Jubah Warna Putih Wajahnya Bersinar Kemudian Mengatakan Saya Malaikat Jibril Bisa Jadi Dan Banyak Orang Yang Tertipu Dengan Yang Seperti Ini Bahkan Ada Orang Yang Tertipu Dengan Jin Dan Dia Mengaku Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Jin Menyerupakan Dirinya Sebagai Sinar Yang Sangat Terang Kemudian Dia Mengatakan Aku Adalah Allah Aku Halalkan Semua Yang Diharamkan Kepadamu Akhirnya Dia Mengaku Sudah Sampai Pada Derajat Yang Paling Tinggi Dan Tidak Ada Syariat Yang Diwajibkan Kepada Dia Makanya Jangan Heran Ada Orang-orang Yang Meyakini Bahwa Saya Sudah Sampai Derajat Itu Solat Lima Waktu Tidak Wajib Lagi Bagi Saya Subhanallah Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Saja Diperintahkan Oleh Allah Untuk Beribadah Sampai Mati Sampai Mati Beribadalah Engkau Kepada Rabbmu Wahai Muhammad Sampai Ajal Mendatangimu Sampai Ajal Mendatangimu Jadi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sampai Ajal Menjemputnya Tidak Bebas Dari Syariat Siapa Dia Apakah Dia Lebih Mulia Daripada Rasulullah Sallallahu Sallam Lebih Tinggi Tingkatannya Daripada Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallam Sangat Semangat Untuk Beribadah Bahkan Di akhir Masa Hidupnya Ketika Beliau Sakit Dan Beliau Tidak Bisa Berjalan Dengan Normal Lagi Beliau Dipapah Oleh Dua Orang Untuk Memasuki Sof Di Solat Berjamaah Dan Beliau Solat Dalam Keadaan Duduk Jamaah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Gimana Ada Orang Yang Mengatakan Saya Sudah Syariat Masallallahu Assalam Matawal Afi Jamaah Ini Kalau Nulis Jangan Cepat Cepat Susah Sekali Bacanya Afwan Ustadz Apakah Orang Apakah Orang Yang Masih Junub Di Malam Hari Kemudian Berwudu Tapi Belum Mandi Junub Apakah Tetap Dapat Doa Dari Malaikat Sampai Pagi Harinya Wallah Tidak Yang Hadas Kecil Saja Tidak Bagaimana Dengan Yang Hadas Besar Wudunya Tersebut Mengurangi Mengurangi Hadatnya Iya Tapi tidak Menghilangkan Ini dibahas Juga oleh Para ulama Bahwa Wudunya Orang yang Masih punya Kewajiban Untuk Mandi Junub Itu Mengurangi Mengurangi Dosanya Afon Mengurangi Junubnya Tapi Tidak Menghilangkan Mengurangi Hadatnya Tehib sudah Jam Sebelas Saya Tambah Satu lagi Pertanyaan Ini pertanyaan Di luar tema Bagaimana Hukum Main Game Untuk Mengasah Otak Apakah Dibolehkan Kalau Tidak Bertentangan Dengan Nilai-nilai Syariat Jadi Game Ini Masalah Yang Tidak Berhubungan Dengan Ibadah Permainan Apabila Game Tersebut Tidak Bertentangan Tidak Harus Ada Dalilnya Tidak Bertentangan Dengan Nilai-nilai Syariat Maka Dibolehkan Tidak Bertentangan Dengan Nilai-nilai Syariat Misalnya Isinya Tidak Bertentangan Dengan Agama Tidak Ada Hal-hal Yang Menjadikan Dia Meninggalkan Kewajiban Kalau Misalnya Dia Main Game Akhirnya Dia Lupa Dengan Waktu Sholatnya Seperti itu Walaupun Game-nya Mubah Jadi Tidak Boleh Ini Syaratnya Tidak Bertentangan Dengan Nilai-nilai Syariat Dan Dia Tidak Menjadikan Tidak Menjadikan Dirinya Meninggalkan Kewajiban Taib Jika 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 bermain Game Dan dapat Poin Yang dapat Ditukar Dengan Barang Apakah Ini Riba Jawabannya Tidak Jawabannya Tidak Mana Ribanya Dimana Sisi Ribanya Dia Main Game Kemudian Dapat Hadiah Kalau Game-nya Halal Dan Hadiahnya Halal Maka Boleh Boleh Bagi Dia Untuk Mendapatkannya Taib Tidak Ada Sisi Riba Dan Tidak Ada Dalil Yang Melarang Dan Pada Asalnya Sesuatu Yang Bukan Ibadah Itu Dibolehkan Yang Bukan Ibadah Pada Asalnya Dibolehkan Yang Ibadah Pada Asalnya Diharamkan Yang Bukan Ibadah Kita Tidak Boleh Mengharamkan Kecuali Ada Dalil Yang Mengharamkannya Yang Ibadah Kita Tidak Boleh Membolehkan Kecuali Ada Dalil Yang Membolehkannya Ini Akhir Dari Kajian Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Semoga Semua Yang Kita Bahas Bersama Pada Kesempatan Kali Ini Bisa Kita Amalkan Dan Bisa Kita Sebarkan Kepada Orang Lain Sehingga Kita Benar-benar Mendapatkan Berkahnya Majlis Ini Dan Mudah-mudahan Allah Menjadikan Kita Sebagai Orang-orang Yang Benar-benar Bisa Terus Istiqamah Di Atas Sunnah Sampai Ajal Menjemput Kita Semuanya Dan Sampai Kita Berstemu Di Surga Firdaus Amin Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamuala Wabaraka Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Waman Tabi'ahum Bi Ihsan Ila Yamid Wa Subhanakallahumma Wabihamdika Shaitu Alla Ilha Ila Anta Astaghfir Wabaraka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum diperingati ketika kami jadi laporan itu jadi berbahagia itu. Ketika contoh kemarin diusatkan di Jawa Tana di Semarang untuk lompok sekarang ini, tak kalah teman-teman teman Islam, karena putih di luar Jawa Tana, itu selalu menengah dan anak-anak selalu diberikan mandat agar untuk umat Islam itu jangan menengah adanya peringatan nasur. Nah ini kami sudah pernah berdisibuli dengan muli ketika itu bisa diberikan itu hanya tutup bareng antara teman-teman Islam yang di Semarang ini, tutup bareng dengan pokoknya, tapi itu tidak mungkin bisa terjadi. dan untuk kabarannya bahwa setiap tahun ini masih selalu menghadapi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka mensyariatkan ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di bulan Ashura, kaum muslimin sudah diberikan sunnah, sudah diberikan tuntunan. yaitu tuntunan ibadah puasa. Sebagai bentuk syukur atas ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang ketika itu sudah sangat lemah. Nabi Musa bersama kaumnya sudah sangat lemah ketika itu. Beliau akhirnya melarikan diri. Subhanallah seorang Nabi. Dan Nabi Musa itu kuat sekali jamaah. Mungkin Nabi Musa kalau menghadang Tentaranya Fir'aun mungkin akan mampu. Karena mukul tidak keras saja bisa menjadikan orangnya mati. Kekuatan Nabi Musa luar biasa. Tapi ketika itu Nabi Musa berlari. Ya melarikan diri bersama kaumnya. Kemudian akhirnya Nabi Musa terpojok di depan Nabi Musa bersama kaumnya. Ada laut di belakangnya. Sudah ada Fir'aun bersama tentaranya. Dan mereka sudah saling melihat. Falamma taro'al jam'ani qala ashabu Musa inna namudrakun. Ketika dua kelompok itu sudah saling melihat. Akhirnya ashabu Musa yaitu para sahabat Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa mengatakan sungguh kami benar-benar akan terkejar oleh mereka. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa mengatakan sama sekali tidak akan terjadi. Sesungguhnya aku bersama Rabku dan dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Akhirnya Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukul laut. Dan akhirnya laut tersebut bisa terbelah. Kemudian Nabi Musa bersama kaumnya melewati laut tersebut. Kemudian Allah mewahyukan lagi untuk memukul laut itu kembali. Dan akhirnya Fir'aun bersama tentaranya tenggelam di laut tersebut. Dan Fir'aun ketika itu membawa semua tentaranya. Yang laki-laki di bawah semuanya. Makanya sampai Mesir ketika itu. Karena Fir'aun berkuasanya di Mesir. Itu sangat sedikit kaum laki-lakinya. Ada yang mengatakan mungkin ada pengaruh antara ini dengan dominan wanita. Kedominan wanita di negeri Mesir. Karena ketika itu laki-lakinya tinggal sedikit dan mungkin banyak dari mereka yang budak-budak. Akhirnya yang dominan yang perempuan. Mungkin ada hubungannya seperti itu. Itu intinya jemaah sekalian rahmatullah. Karena nekmat Allah yang sangat besar ini. Akhirnya Nabi Musa berpuasa. Sebagai buntuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nekmat yang sangat besar di hari Ashura. Di tanggal sepuluhnya. Maka ketika syariat ini masih dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Dan Rasulullah s.a.w. melihat mereka seperti itu. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Nahnu ahakum bi Musa minkum. Kita kaum muslimin itu lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad s.a.w. berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Makanya sebagian ulama mengatakan kata perintah ini menunjukkan bahwa puasa Ashura di awal Islam itu diwajibkan. Apalagi ada riwayat yang mengatakan sampai akhirnya puasa itu ditinggalkan karena disyariatkannya puasa Ramadan. Inilah yang terjadi di peringatan Ashura. Ini yang sesuai dengan syariat dan tuntunan Nabi kita Muhammad s.a.w. yaitu berpuasa. Bentuk syukur kepada Allah s.w.t. Yang dilakukan oleh orang-orang syia sebaliknya. Mereka memperingati musibah. Mereka memperingati musibah. Bukan bersyukur kepada Allah s.w.t. atas ni'mat yang besar. Maka ini benar-benar sesuatu yang bertolak belakang antara sunnah dengan bid'ah ini. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali tuntunan seperti itu. Maka jemaah sekalian rahimah rahmatullah. Bagi kita yang punya kapasitas untuk menghalangi dan melarang peringatan-peringatan seperti ini. Harusnya berusaha untuk menghalanginya. Yang punya kapasitas. Untuk bisa menghalangi yang seperti ini lakukan. Yang tidak punya kapasitas maka jangan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu keamanan negara ini. Bagaimana dengan polisi dengan aparat yang diperintahkan untuk mengamankan acara-acara seperti ini. Kalau bisa misalnya meminta untuk tidak mengamankan. Atau dipindah tugaskan ke tugas lain yang bukan untuk itu maka lakukan. Tapi kalau tidak bisa maka niatkan untuk menjaga keamanan negara. Bukan menjaga mereka. Tapi menjaga keamanan negara. Ini juga dilakukan di negara Saudi. Saudi Arabia. Saya melihat ada peringatan seperti itu. Tapi berupa zikir ya. Di hari tertentu. Saya tidak tahu lupa saya harinya hari apa. Tapi setiap tahun ada peringatan itu di pemakaman Baqi. Dulu ya. Dan setelah itu dilarang sama sekali. Dulu. Sebelum ada peperangan Houthi pemberontak di Yaman. Sebelum ada peperangan negara Yaman. Itu masih dibolehkan. Dan ada tentara-tentara yang mengamankan. Kalau tidak diamankan akan ada kekacauan. Akan ada kekacauan. Maka ada petugas-petugas yang diamankan untuk mengamankan acara itu. Padahal itu jelas-jelas ya. Tidak sesuai dengan tuntunan. Tapi karena maslahat yang lebih besar maka itu yang dilakukan. Maka bagi aparat-aparat yang tugasnya seperti itu niatkanlah untuk mengamankan negara kaum muslimin. Yang di dalamnya ada banyak kaum muslimin untuk menghindarkan pertumpahan darah. Ya dengan seperti itu maka keamanan tetap terjaga dan kaum muslimin akan dijauhkan dari pertikaian. Karena banyak orang-orang di luar Islam yang menginginkan adanya pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau yang terjadi hal tersebut maka kaum muslimin sendiri yang akan merugi. Intinya ya peringatan tersebut jelas tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Dan itu mencoreng nama baik Islam. Itu mendalimi diri sendiri. Betapa banyak dalil yang menunjukkan larangan untuk mendalimi diri sendiri. Kemudian bagi yang punya kapasitas maka berusahalah untuk menghalangi terjadinya peringatan-peringatan seperti itu. Misalnya mereka yang punya kedudukan di atas. Yang punya kedudukan bisa menghalangi yang seperti ini dan mudaratnya kecil. Kalau memang bisa seperti itu, lakukan. Atau misalnya ada orang-orang penting yang bisa kita kasih masukan, kasih masukan. Sebagai usaha kita untuk menghalangi yang seperti ini dan dengan tanpa mudarat yang besar. Kalau misalnya sebagai aparat tadi, kalau bisa minta tugas yang lain selain itu silahkan lakukan itu. Kalau tidak bisa niatkan untuk menjaga keamanan negara, niatkan untuk menjaga darah kaum muslimin. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.